saya penghasilan itu laut mencampur itu laut berlalu mencapal hai sahabat bitengah jumpa langit dan bitengah semoga hari ini kita tetap diberkati kita tetap dijawabkan dari segala coba apapun yang tidak kita inginkan amin majo-joa horah sebat kita semua sahabat bitengah hari ini kita dibawa mama si caca ke pantai eliora ya sahabat bitengah ini pantainya ini berada di ujung kota batam kira-kira kita di perjalanan tadi satu satu jam setengah baru sampai kemari begitu banyak pantai yang kita lewati tapi katanya memang belum sampai kita akhirnya sampai disini inilah pantai eliora ya ini kenapa sunyi karena memang kata mama si caca ya kalau tidak hari libur memang sunyi katanya kecuali hari libur tapi karena kita memang besok sudah balik jadi hari ini sajalah kita pergi ya karena kita ini mencari ketenangan tak perlu kita cari yang ramai-ramai seperti itu ya memang disini tenang tempatnya sangat tenang sekali suasana juga sangat tenang sekali oke kita mau makan siang ya sahabat bitengah karena memang sampainya sudah siang tadi kita dari rumah jam 10 sampai jam 12 kita makan dulu baru mandi 11.56 ada garam masing-masing iyalah iya 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 makanya jengkol jengki iya 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 ini sangat jauh jalannya ya nanti adu yang dah simak dahulah Bik Tengah tidak akan pernah malu mengakui kalau Bik Tengah sudah 35 tahun baru pertama kali ini ke pantai ya senang-senang sekali padahal sebetulnya pada kenyataannya Bik Tengah ini sedikit fobia laut ya tapi tidak apa-apa lah harus dilawan Tengok kalau di pantai itu dia sering kayak gini lari kayak gini begini dia sering lari sedikit-sedikit seperti ini ya ini tadi cucu kueknya mari deh ke kelengen ke kelengen ke kelengen ke kelengen ke kelengen sayangku sayang ke kelengen senang sekali lima lima ini lima ini kita jalan di pinggir-pinggir seperti ini kayak gitu Kin kalau sama atuk buang nggak boleh duduk kayak gitu harus kayak gini terus gendong orang udah besar ya kan di ujung seperti ini berjalan lari 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 di pinggir-pinggir laut biasanya ada kerang seperti ini ya cucu kata-kata di pinggir-pinggir laut biasanya ada kerang seperti ini ya cucu kata-kata kita mau cari ada apa tidak sampai api sini dalam ini yuh seandainya tadi kita masih bersama Kak Alijah dan rombongan ada dik bungsu juga pasti seru dan di tengah juga pengen sekali nih bawa pemilih kemari ya dari kampung enak sekali nih nanti ini yang mau cari harta karun ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati